Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat Kodim 0431 Bangka Barat serta jajaran Koramil mulai dari Perwira, Hembing Tara, dan Tamtama satu persatu menjalani penyintikan vaksin Sinovac kekebalan tubuh antivirus Corona. Vaksinasi kepada 114 personel TNI tahap pertama dibagi menjadi dua dari jumlah keseluruhan personel berlangsung di gedung Sriwijaya Unmed Muntok dimulai dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dan akan berlangsung selama dua hari yakni 8 Maret sampai dengan 9 Maret 2021 dengan tim medis dari RSBT Muntok didampingi sejumlah dokter rumah sakit yang bersangkutan. Sementara itu sebelum pemberian vaksin setiap prajurit terlebih dahulu menjalani screening, pembiksaan sulit tubuh, tekanan darah, dan setelah itu vaksin akan diberikan apabila seseorang tidak memiliki tiga kriteria riwayat penyakit, yaitu salah satunya diabetes. Pelaksanaan vaksinasi ratusan prajurit TNI yang menerapkan prokes ketat COVID-19 5M. Usai menjalani vaksinasi, ratusan prajurit TNI Kodim 0431 akan melanjutkan pembangunan jalan 13,3 km dalam program TMMD 110 dan terhitung 7 Maret 2021, minggu kemarin sepanjang lebih dari 7 km selesai dibangun termasuk dua jembatan kayu dan empat jembatan gorong-gorong. 8 Maret 2021 sedang berlangsung kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk Kodim Bangka Barat yang akan nanti dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 8 dan tanggal 9. Kemudian vaksin yang kita pakai adalah vaksin dari pemerintah, yakni vaksin COVID-19 dari Biofarma yang isinya sama dengan Sinovac, karena dua-duanya dari Sinovac. Nah, kemudian ada beberapa kriteria memang yang bisa diberikan vaksin, jadi ada tiga kategori yang bisa kita simpulkan, bisa diberikan vaksin, tidak bisa diberikan vaksin, atau bisa saja diturunkan. Program vaksinasi tim medis RSBT Montok sebelumnya juga telah memberi sentikan vaksin antivirus Corona Sinovac, kimia pharma terhadap prajurit TNI, Angkatan Laut Pos Montok, dan ratusan PDT Bangka Barat. Pagi, saya let call Infantri Agung Waiyoberkasa, Puan dan Gurti, Bukal 4.1 Bangka Barat. Kegiatan hari ini kita sedang melaksanakan vaksin bagi personel Kodim 0430 Bangka Barat. Mulai dari Makodim dan tiga kuramil yang berada di bawah jajaran Kodim 0430 Bangka Barat. Personel yang terlibat pada hari ini ada 55 orang yang akan divaksin, dan kita ada dua hari, sama dengan hari besok, hari Selasa, kita akan melaksanakan vaksin, sehingga diharapkan besok seluruhnya sudah menerima vaksin bagi seluruh personel 0431 Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Hamdani, TNI Bangka Blitung, melaporkan.